Halo sahabat kebun jilik, Assalamualaikum Hari ini kebun jilik akan membahas tentang kenapa sih harus air lari dan apakah selama ini kita dalam memberikan air lari ke tanaman kita itu sudah tepat siapa sih yang tidak tahu air lari atau air bekas cucian beras karena memang makanan pokok di Indonesia adalah nasi jadi otomatis di tiap rumah pasti kita memasak nasi dari beras nah air dari cucian beras itu tadi yang kita namakan air lari saya juga yakin hampir 100% sahabat kebun jilik sudah tahu jika air lari ini bermanfaat bagi tanaman kita tapi saya belum yakin semuanya tahu apa manfaatnya dari air lari ini dan kenapa air lari ini bisa bermanfaat buat tanaman kita pertama kita akan bahas dulu tentang manfaat dari air lari yang pertama air lari ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tanaman kedua dapat menstimulasi pertumbuhan akar yang ketiga dapat membantu merangsang pembungaan, pembentukan biji dan juga buah yang keempat dapat membantu meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit kenapa air lari bisa bermanfaat? nah sekarang kita akan bahas tentang kandungan di dalam air lari yang membuatnya bermanfaat untuk tanaman kita ternyata air lari atau air cucian beras ini mengandung zat mikro dan makro yang sangat lengkap zat mikro yang terkandung dan paling signifikan antara lain vitamin B, zat besi, nitrogen, pospor, kalium dan juga seng sedangkan zat makro yang ikut terlarut dalam air cucian beras diantaranya adalah karbohidrat, protein dan sebagian asam lemak bebas kandungan lain selain nutrisi, air lari juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman kita nah zat organik yang terlarut dalam air cucian beras inilah yang akhirnya menjadi sumber hara untuk tanaman kita jadi ini alasan kenapa air lari ini sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya setelah tahu tentang manfaat dan alasan dibaliknya sekarang kita akan membahas tentang cara penggunaan yang tepat karena air lari ini juga tidak bisa asal siram atau tuang ke tanaman ya sahabat ada tiga cara pengaplikasian air lari yang pertama kita bisa langsung menggunakan air lari ini yang kedua kita bisa memfermentasi terlebih dahulu dan yang ketiga kita bisa dengan cara menjadikan air lari ini menjadi POC untuk yang pertama yang langsung digunakan kita bisa langsung menyiramnya ke tanaman tetapi sebaiknya dalam melakukan penyeraman usahakan jangan sampai mengenai daun atau bunga tanaman karena dapat meninggalkan bercak-bercak putih yang nantinya akan merusak tanaman kita untuk yang kedua caranya simpel kita tinggal menaruh air lari ini di dalam wadah aqua bekas kemudian kita simpan selama kurang lebih 2-3 hari kemudian kita bisa menyiramkannya ke tanaman nah tetapi dalam menyiramnya kita tidak boleh langsung menyiram langsung air lari ini tadi jadi kita harus mencampurkannya dahulu air larinya ini dengan air biasa ya karena kan ketika sudah disimpan 2-3 hari dia sudah lumayan berfermentasi jadi sifatnya akan sedikit keras dan jika tidak dicampur dengan air terlebih dahulu nanti takutnya akan membuat tanaman kita malah mati untuk cara yang ketiga menurut saya ini yang lebih maksimal lagi manfaatnya daripada cara yang pertama dan kedua akan tetapi dalam membuat POC ini kita memerlukan tambahan gula dan EM4 next insyaallah akan kita ulas lebih lanjut bagaimana cara membuat POC dari air lari ya